Tapi darahnya masih tinggi, sabar nanti minum obat. Kartini, 63 tahun, menangis terseduh setelah dirinya dinyatakan gagal divaksin karena tekanan darahnya yang tinggi. Dirinya mengaku sedih karena kesehatannya tidak baik dan akhirnya gagal mendapatkan vaksin di Posiandu, Kampung Cipejeh, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi. Buka aja boleh. Sedih. Sedih, kenapa Mak? Pengen dipaksin. Kenapa Mak? Pengen dipaksin. Pengen dipaksin tapi nggak bisa. Katanya apa? Paksin. Paksin, darah-darah masih tinggi. Iya, biar ya sabar, mudah-mudahan mujijat, cepat turun. Nanti besok bisa dipaksin nih. Iya, di puskesmas ya. Diantar sama pacamat nanti. Kenapa Mak pengen dipaksin, Mak? Ini orang-orang. Hah? Ini orang-orang. Pengen sehat ya? Iya. Iya. Setelah dibujuk oleh Kapolres Sukabumi Kota, nenek 63 tahun ini, akhirnya mau datang juga ke puskesmas setelah kesehatannya normal kembali. Kepolisian Resort Sukabumi Kota melakukan mobile vaksinasi ke setiap posyandu untuk memberikan pelayanan vaksin kepada para lansia dan mendekati para lansia untuk diberikan vaksin. Sedikitnya 20 orang lansia di kampung Cipejeh, Kelurahan Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, divaksin pada Senin siang kemarin. Vaksinasi mobile ini dilakukan untuk mendekati lansia dan dilakukan di posyandu oleh petugas dari poskesmas. Rendahnya partisipasi vaksin lansia tahap pertama dan tahap kedua membuat kepolisian Resort Sukabumi Kota, membantu program vaksinasi lansia dengan mengadakan vaksinasi mobile. Indeks vaksinasi lansia yang hanya 19 persen di kota Sukabumi membuat program vaksinasi mobile ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Jadi berdasarkan hasil koordinasi kita dengan Kepala Dinas Kedis Kesehatan Kota Sukabumi, dari data yang diberikan bahwa pelaksanaan vaksinasi untuk lansia presentasinya sangat rendah. Dari data yang ada hanya 19 persen untuk vaksinasi tahap pertama, kemudian di tahap kedua baru 11,8 persen. Nah ini kami mencoba membantu Pemkot Sukabumi untuk akselerasi pelaksanaan vaksinasi lansia. Makanya kita datangi para lansia, jadi mereka tidak perlu datang ke tempat yang mungkin yang sudah disiapkan, tapi petugas yang mendatangi lokasi mereka. Vaksinasi mobile ini dilakukan setiap hari di posyandu-posyandu di tujuh kecamatan di kota Sukabumi. Dengan adanya vaksinasi mobile ini, diharapkan seluruh lansia di kota Sukabumi dapat divaksin COVID-19.